Pemirsa pekan ini adalah pekan yang sibuk bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejak hari Senin kemarin dia memanggil calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ke rumahnya di Kertanegara Jakarta. Selanjutnya ia menggelar pembekalan di Hambalang sejak hari Rabu hingga hari ini. Hari ini juga hari yang spesial bagi Prabowo karena merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Pertempatan dengan hari ulang tahunnya Prabowo bertemu dengan sejumlah Ketua Umum Parpol di kantor Kementerian Pertahanan. Jika tidak ada aral melintang hari ini juga Prabowo bakal bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri. Apa arti pertemuan Prabowo dengan sejumlah Ketua Umum Parpol itu dan apa arti pertemuan dengan Megawati? Untuk membahasnya saya sudah bersama peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Mas Saidiman terima kasih sudah hadir. Langsung saja apa arti pertemuan Pak Prabowo dengan para Ketua Umum Parpol? Tadi ada dari Partai Demokrat AHI kemudian juga ada dari Golkar Pak Bahlil kemudian ada Ketua Umum Pan Nasdem dan juga Cak Imin dari PKB. Apa arti pertemuan itu? Saya kira kalau kita melihat situasi sekarang di mana Pak Prabowo sedang menyusun kabinet saya kira ini ada kaitannya ya dengan penyusunan kabinet dan terutama Pak Prabowo ini kan dari awal punya niat untuk merangkul semua partai dan tentu merangkul semua partai ini konsekuensinya adalah ya mereka masuk ke kabinet. Tetapi kan banyak sekali saya melihat bukan hanya partai-partai politik yang ingin dirangkul oleh Pak Prabowo tapi juga entitas-entitas politik di luar partai politik juga masuk sehingga banyak sekali. Dan saya kira ini perlu dikomunikasikan dengan sangat baik terutama pada Parpol yang merupakan pendukung utama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya kira itu maksudnya ya saya melihat itu tujuan utamanya bagaimana agar berbagai macam entitas politik yang coba dirangkul oleh Pak Prabowo ini kemudian ada semacam kesepakatan, ada kesepahaman ya tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Dan tentu ada persoalan koordinasi di sana penempatannya tepat atau tidak dan seterusnya itu pasti tidak sederhana. Kalau dari elit partai mereka mengatakan bahwa ini datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, kita tidak memaknanya selaterlek itu ya? Iya tentu saja mungkin juga ini momentum yang bagus juga untuk kemudian Pak Prabowo ketemu dengan elit-elit utama partai politik dalam hal ini ketua-ketua umum partai itu. Karena ini momentum yang sangat baik ya di mana Pak Prabowo sedang merayakan ulang tahun. Tapi menurut saya di luar itu ya tentu ada persoalan yang harus dikomunikasikan karena saya melihat ya pasti tidak sederhana ya. Begitu banyak tokoh yang diundang untuk menjadi menteri maupun wakil menteri, ada pos-pos baru kementerian yang berkembang dan seterusnya. Tentu ini butuh dikomunikasikan agar terjadi kesepakaman di antara mereka. Tapi kenapa hanya lima Mas Didiman? Lima partai sekarang saya tidak tahu yang kita belum melihat misalnya PKS, Partai Keadilan Sejahtera dan ada delapan partai-partai apa saja yang belum datang. PKS sih kita lihat dari hari Senin tidak ada sosok perwakilan PKS meskipun Pak Prabowo juga secara singkat kepada awak media mengatakan bahwa itu bisa saja Anda tidak melihat karena mereka mengirim para teknokratnya, para profesionalnya yang datang bukan dari elit partai masing-masing. Tapi saya kira ini bisa dipahami sebenarnya tentu Pak Prabowo ini kan pendukung ada empat partai utama yang sebelumnya mendukung tentu itu akan diprioritaskan oleh Pak Prabowo dan kemudian tentu ada partai-partai lain di luar parlemen tapi semuanya mendapat tempat tetapi tentu ada prioritas. Yang pertama adalah pendukung utama dan mereka punya kekuatan di parlemen lalu kemudian yang kedua partai-partai yang baru bergabung untuk kemudian ikut di dalam pemerintahan. Nah PKS ini mungkin juga kalau kita lihat dari urutan itu berada agak unik sendiri sebetulnya di partai-partai lain kan selain mereka mendukung Pak Prabowo sementara mungkin sejumlah partai seperti PKB, Nasdem tidak mendukung Pak Prabowo kemarin tetapi dua partai ini ada di dalam kabinet Jokowi Dodo yang juga menjadi pendukung Pak Prabowo gitu dan Prabowo Subianto sendiri berniat untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi ada unsur itu jadi ada gradasilah kira-kira ingin dirangkul semua tetapi ada porsi yang lebih banyak ada prioritas kemudian ada yang kemudian menyusul. Saya kira mungkin itu alasannya ya. Mungkin juga banyak juga publik yang kemudian menunggu dan mencari-cari sosok PKS ya meskipun sekali lagi Pak Prabowo ataupun elit partai PKS sendiri mengatakan bahwa contohnya misalnya Profia Sirli itu akademisi yang memang sudah diputuskan oleh keputusan musyawarah dari PKS untuk dihadirkan sebagai calon menteri gitu. Bahkan posisinya pun kemungkinan besar akan di tenaga kerja misalnya. Tapi apakah itu cukup ya kita tidak puas hanya dengan sosok itu ya. Apa sebenarnya yang apa kejutan yang diharapkan sebenarnya dari kita bicara dari ketua umum partai dulu? Iya saya kira kalau kita lihat ya perlakuan Pak Prabowo terhadap partai-partai ini jadi berbeda akhirnya kan kalau partai-partai lain kan yang muncul adalah tokoh-tokoh utamanya ketua umumnya misalnya atau setidaknya elit utama dari partai-partai tersebut. Sementara PKS ya kita baru mendengar isu bahwa ini muncul nama dari PKS ini muncul dalam bentuk sosok yang profesional misalnya. Tidak secara langsung menjadi elit utama PKS tapi yang bisa kita baca sekarang yaitu ada gradasi gitu ya. Ada skala prioritas karena kan banyak sekali entitas yang harus diakomodir. Saya melihat bahwa tokoh-tokoh yang muncul ini kebanyakan ini mewakili tidak satu entitas yang ingin diakomodir oleh Pak Prabowo. Sejumlah nama misalnya dia adalah elit partai tetapi misalnya orang seperti Nusron Wahid misalnya dia partai golgar. Tetapi juga dia bisa dianggap mewakili NU juga dia orang NU yang sangat kental. Ada lagi orang tokoh seperti Profesor Nasaruddin Umar dia NU mungkin tetapi dia juga mewakili entitas Indonesia Timur. Bugis Makassar misalnya kayak gitu-gitu. Jadi atau misalnya orang seperti Pak Erlangga selain dia adalah tokoh golgar, mantan ketua umum golgar. Dan golgar mendukung Pak Prabowo ketika Pak Erlangga menjadi ketua umum. Tapi dia juga adalah salah satu menteri utama Pak Jokowi gitu. Jadi kita juga melihat sosok Erlangga ini mewakili Jokowi di dalam pemerintahan tetapi dia juga partai golgar. Dia juga adalah seorang yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu menjadi semacam panglima untuk ekonomi di bidang di sektor ekonomi dan seterusnya. Jadi dia mewakili sejumlah entitas gitu sehingga ya sangat tepat kalau dia hadir di sana. Saya melihat tokoh-tokoh lain juga demikian. Tokoh-tokoh lain yang harusnya apa? Berasal dari profesional tapi terafiliasi oleh partai sehingga sebuah konsep zakan kabinet yang diharapkan atau digadang-gadang sebelumnya bahwa ini kabinet akan gemuk. Tapi berasal dari profesional, dari teknokrat, bukan merupakan perwakilan partai. Tapi ternyata yang disuruhkan adalah orang-orang yang terafiliasi dengan part po. Iya, jadi saya melihat lagi-lagi ini pasti tidak serahana. Ada banyak sekali pertimbangan karena kan niat awal Pak Prabowo ini membentuk kabinet selain zakan kabinet itu tapi juga membentuk kabinet yang merangkul semua gitu ya. Sehingga tentu harus ada pertimbangan yang sangat matang ya. Tadi saya menyatakan ada pertimbangan politik tetapi mungkin juga ada pertimbangan tentang keberlanjutan. Ada pertimbangan bahwa menteri-menteri ini bisa mendukung program-program yang ambisius dari Pak Prabowo. Misalnya pertumbuhan ekonomi 8% karena itu unsur-unsur apakah tokoh ini bisa bekerja maksimal ya itu misalnya bisa dilihat dari rekam jejaknya sebagai menteri ekonomi. Misalnya di masa Pak Jokowi, orang seperti Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, Erik Thohir dan seterusnya, Pak Bahlil misalnya. Itu kan lagi-lagi ini merepresentasikan beberapa entitas pertimbangan dari Pak Prabowo. Politik, ekonomi, ada perwakilan Pak Jokowi di sana atau mungkin pertimbangan lainnya. Pertimbangan lainnya itu masih sangat terbuka luas. Apalagi satu kejutan yang kita tunggu-tunggu dari tanggal 10 bahkan Oktober bahwa Pak Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum BDI Perjuangan Ibu Megawati Supanaputri belum terrealisasi sampai sekarang. Kita juga masih stand by dan kemungkinan hari ini belum tentu akan bertemu. Apakah nantinya yang tadi Anda bilang konsep zakian kabinet, konsep kabinet yang gemuk ini masih akan bertambah gemuk? Apakah itu mungkin? Karena PDIP belum ada pernyataan resmi bahwa akan bergabung di umum perintahan atau tidak. Tapi jawabannya singkat saja sebelum kita ke Ajan Mahrib. Saya menduga masih ada potensi semacam itu kalau kita lihat dari sisi Prabowo Subianto karena dia ingin merangkul semua. Tetapi dari sisi Ibu Mega atau PDI Perjuangan mungkin akan ada sejumlah pertimbangan juga. Saya mendengar misalnya kita mendengar semua bahwa ada isu Ibu Mega mau masuk kabinet Prabowo tapi dengan syarat-syarat tertentu. Katakanlah misalnya figur-figur yang menjadi representasi Pak Jokowi atau orang-orangnya Pak Jokowi itu tidak ada di sana. Atau dia ingin masuk tapi unsur-unsur Pak Jokowi tidak dominan di sana dan seterusnya. Pertimbangan-pertimbangan itu atau mungkin juga pertimbangan kebutuhan kelangsungan demokrasi kita. Kita tahu bahwa Ibu Mega selama ini itu cukup konsisten mempertahankan demokrasi ya. Segala percobaan untuk kemudian melemahkan demokrasi itu selalu Ibu Mega di depan. Dalam salah satu persoalan untuk demokrasi kita ke depan kalau semua masuk kabinet. Itu artinya oposisi atau partai politik di luar pemerintahan tidak akan muncul gitu. Dan ini persoalan untuk demokrasi ke depan. Bisa saja itu kemudian menjadi pertimbangan Ibu Mega kenapa tidak cepat ketemu dengan Pak Prabowo. Itu nanti kita bahas lebih lanjut yang berikutnya karena kabarnya mereka akan bertemu setelah pelantikan setelah tanggal 20 Oktober. Kita bahas selanjutnya di second berikutnya. Mbak Risa, kami kembali usai Ezan Maghrib. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mas Aidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Mas Aidiman, jika benar pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega Gawati akan dilangsungkan nanti setelah pelantikan tanggal 20 Oktober. Ini apa artinya? Artinya PDIP sudah tidak bisa lagi menyodorkan nama untuk posisi calon menteri atau menyampaikan bahwa akan berada di luar pemerintahan atau di dalam? Atau sebenarnya memang sudah ada nama-nama yang dipasang oleh PDIP di dalam? Jadi tidak jadi ketemu hari ini? Tidak jadi ketemu hari ini. Kalau tidak jadi ketemu hari ini? Ini artinya PDI Perjuangan punya posisi yang agak berbeda nih. Kalaupun dia dikatakan sebagai bagian dari Partai Pendukung Pak Prabowo, artinya dia agak berbeda dengan partai-partai lain yang benar-benar elit-elit utamanya ada di dalam pemerintahan. Tentu saja kita juga menerima informasi bahwa walaupun elit-elit utamanya atau kader utamanya tidak ada di dalam pemerintahan, tetapi ada sejumlah nama yang disebut-sebut ini agak dekat dengan PDI Perjuangan, ada Budi Gunawan misalnya, bahkan disebut Sri Mulyani ya, walaupun saya agak kurang sepakat soal itu. Karena saya melihat Sri Mulyani adalah tokoh yang sangat penting, profesional gitu. Dan saya menduga pertimbangan menarik Sri Mulyani untuk masuk Kabinet Prabowo ini benar-benar alasan sangat krusial gitu posisinya, karena salah satu program utama Pak Prabowo kan adalah soal sektor ekonomi tentu saja. Nah tetapi kembali kepada pertanyaan itu, apa artinya kalau kemudian pertemuan Megawati dengan Prabowo itu dilakukan setelah pelantikan, ya memang ya itu tadi pertama, kader-kader utama PDI Perjuangan mungkin tidak ada di Kabinet, atau yang kedua, saya juga melihat seperti yang tadi saya katakan ada sejumlah pertimbangan tentu saja ya, karena kita mendengar sebelumnya Ibu Mega ini memang tidak ada persoalan personal atau politik dengan Prabowo Subianto, jadi bisa ketemu sebenarnya. Tapi Ibu Mega kita tahu ya punya karakter tersendiri yang sangat keras begitu ya, sangat teguh memegang prinsip begitu, dan punya persyaratan gitu ya misalnya bahwa dia ingin masuk Kabinet Prabowo Subianto, tetapi orang-orang tokoh-tokoh yang selama ini dianggap mungkin menyakiti hati Ibu Mega ini tidak ada di sana, dan kita saksikan sekarang ternyata ada di sana. Katakanlah misalnya kita bisa lihat dari 16 Menteri Pak Jokowi itu kembali masuk ke dalam Kabinet Prabowo Subianto. Bahkan ada yang menyebut second kabinet kalau bukan second, karena mereka adalah orang-orang yang pernah dipakai. Tetapi intinya adalah secara garis besar, secara umum kita bisa melihat bahwa ya ini representasi Pak Jokowi ya. Walaupun kita bisa berdebat masing-masing tokoh itu ya punya tadi yang saya katakan punya sisi pentingnya di mata Pak Prabowo sendiri-sendiri. Termasuk Pak Prabowo-nya sendiri sebagai seorang jenderal. Iya betul, kemudian kita juga melihat ya tokoh-tokoh yang sebelumnya di PDI Perjuangan kemudian keluar katakanlah menyebrang gitu ke sisi kekumbu lawan dari PDI Perjuangan. Maruara, Sirait, Ada Budiman, Sujat Meko ini juga menunjukkan bisa saja ini dianggap sebagai oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan sebagai apa namanya ya, kurang memenuhi aspirasi atau harapan dari PDI Perjuangan. Oke, saya mau masuk ke sana tapi tolonglah. Jangan orang-orang yang sebelumnya dalam tanda kutip berhianat pada partai atau berseberangan dengan partai, tolonglah. Kalau partainya beda oke saja, tetapi tokoh-tokoh ini kan awalnya adalah keadaan PDI Perjuangan. Tapi saya kira pasti ada pertimbangan-pertimbangan itu selain bisa juga sebetulnya, karena kan Pak Prabowo ini tadi saya mengatakan bahwa ini kan banyak sekali yang ingin ditampung. Tentu Pak Prabowo punya skala prioritas, yang mana dulu yang harus diberi kesempatan. Tentu yang pertama adalah pendukung utama, partai-partai utama. Katakanlah empat partai dan empat partai yang ada di Senai di parlemen, kemudian ditambah beberapa partai non-parlemen. Dan tentu itu yang akan diutamakan, dan karena itu diutamakan dan kursi menteri itu juga terbatas, ya kita juga melihat. Jangan-jangan misalnya partai seperti PDI Perjuangan atau mungkin Partai Keadilan Sejahtera yang kita lihat juga kan sudah berkoalisi dengan Kim Plus. Menjadi Kim Plus di beberapa daerah strategis dalam Pilkada 2024. Jangan-jangan ini dipersiapkan misalnya untuk setelah ada reshuffle nanti. Tentu kan pemerintahan akan melihat kinerja kabinet ini 100 hari pertama, kemudian 1 tahun pertama. Dan kemungkinan kalau ada yang tidak perform, kan bisa jadi ada pergantian. Dan kedua partai yang sekarang tidak muncul ini ya bisa jadi muncul pada periode selanjutnya. Kita akan lihat nanti 100 hari pertama seperti apa. Tentu ini yang tahu persis adalah Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Kalau kita tadi menarik time frame misalnya setelah Pak Prabowo dan Ibu Megawati berpasangan di Pilpres 2009, kemudian kalah dan kita hampir tidak pernah mendengar friksi di antara keduanya. Dan dari orang lingkaran dalam mereka sendiri juga tidak ada yang mengatakan Ibu Megawati membicarakan keburukan Pak Prabowo ataupun sebaliknya. Tetapi kenapa pertemuan itu sangat sulit untuk dilakukan antara keduanya. Pak Hasim belum lama ini menyampaikan bahwa bahkan menyebut September, dari September 2022 Pak Prabowo itu sudah sangat ingin bertemu dengan Ibu Megawati dan mungkin juga sebaliknya. Tapi tetap tidak berlangsung pertemuan itu, bahkan kemarin sudah muncul tanggal nih 10 Oktober. Kemudian juga 12 sampai 15 Oktober, bahkan sekarang juga pas ulang tahun Pak Prabowo tapi belum juga berlangsung. Ada apa kira-kira? Bukan hanya tanggal sebenarnya, bahkan menunya juga sudah ditentukan. Menunya nasi goreng. Jadi pertemuan itu ya tampaknya akan terjadi ya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan elit, elit-elit utama ya Partai Gerinda atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa selain tadi ya hubungan kesejarahan yang sangat dekat, kita juga bisa melihat misalnya fenomena di mana PDI Perjuangan kembali menjadi ketua DPR Bapuan gitu ya. Itu kan artinya memang PDI Perjuangan ini sudah dianggap sebagai bagian dari koalisi besar ini. Tinggal apakah mereka akan benar-benar masuk kabinet atau tidak. Ya itu tadi ada sejumlah pertimbangan. Yang juga tadi mungkin tidak bisa dilupakan bahwa ada muncul, tentu saja di dalam tubuh PDI Perjuangan tentu ada macam-macam pandangan ya. Ada yang tentu ingin masuk langsung ke kabinet atau ada juga yang mungkin menunda melihat perkembangan di luar sana. Karena ada harapan juga di masyarakat di luar sana agar oke lah ini kabinetnya besar gitu ya, tapi sisakan sedikitlah di luar biar ada pengontrol. Karena kalau tidak ada pengontrol untuk pembangunan ke depan, jalannya pemerintahan ke depan bisa menjadi persoalan juga. Karena itu artinya akan ada persoalan akuntabilitas di sana. Akuntabilitas kan biasanya muncul kalau ada kekuatan politik yang cukup signifikan di luar yang bisa menjadi penyeimbang gitu ya. Jadi ini bukan artinya yang di luar ini tidak mau membantu pemerintahan, bukan. Justru yang ada di pemerintahan bekerja maksimal yang di luar mengontrol itu adalah bentuk organisasi modern biasanya. Selalu ada pengontrol. Kalau tidak ada kekuatan ini, yang di dalam juga bisa bermasalah gitu. Dan PDIP sudah sangat terlatih kan, sudah pernah puasa 10 tahun dan akhirnya jackpot. Tapi apakah Anda akan melihat pattern itu kembali terjadi kalau saat ini PDIP memutuskan untuk berada di luar pemerintahan? Menurut saya iya. Dan kalau kita lihat fenomena pemerintahan Pak SBI ketika itu, ketika PDI perjuangan, kalau tidak salah bersama dengan Hanura menjadi partai oposisi ketika itu kan pembangunan di masa Pak SBI ketika itu lumayan besar gitu ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi kan rata-rata sekitar 6 persen. Bandingkan misalnya ketika kurang ada kekuatan politik di luar pemerintahan yang cukup kuat di masa Pak Jokowi, terutama periode kedua itu pembangunan ekonomi rata-rata 10 tahun kan dibawah 5 persen gitu. Jadi terbukti sebenarnya secara empiris bahwa kekuatan oposisi itu juga membantu pemerintah untuk mengefektifkan pembangunan. Tapi dengan melihat sekarang yang ambisius sekali untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen, bukankah memang mungkin itu yang akan dilakukan oleh kabinet yang sekarang begitu semakin gemuk, semakin mudah tercapai? Ini kita berhipotesa saja. Iya, itu salah satu pandangan ya. Ada dua matahat pandangan sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa stabilitas politik dan sosial itu diperlukan pertama untuk kemudian bisa bekerja secara maksimal dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Itu satu matahat dan memang ada buktinya negara-negara seperti China atau Singapura atau Vietnam memang itu. Tetapi juga ada banyak sekali bukti di dunia ini yang memperlihatkan bahwa adanya kondisi yang demokratis di mana ada pemerintah dan ada kekuatan oposisi di luar yang mengontrol, itu juga sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Ini yang kemudian diungkapkan ya dalam tesis tokoh yang sekarang meraih Nobel Ekonomi, Daron Eshemoglu, James Robinson. Itu kan persis soal itu, bagaimana demokrasi itu justru sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ada bukti bahwa stabilitas politik, stabilitas sosial itu menumbuhkan ekonomi, tapi juga ada banyak sekali bukti di dunia ini di mana demokrasi yang baik, yang stabil, di mana ada kekuatan pemerintah dan ada kekuatan pengontrol dan mereka saling berinteraksi begitu ya, saling berdiskursus begitu, berdialektika, itu justru menumbuhkan ekonomi juga. Karena check and balances bagaimanapun itu perlu, itu sangat diperlukan. Mas Saidi Men, kalau kita kembali bicara tadi, Pak Hasim bahkan mengatakan dari September 2022, Pak Prabowo sudah ingin ketemu dengan Ibu Megawati, tapi kan isu dua tahun yang lalu dengan isu sekarang sangat jauh berbeda. Ini sebenarnya yang paling pengen ketemu, itu siapa sih menurut Anda? Saya kira dua-duanya, tapi kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini memang sejak awal, ya itu tadi, beliau sejak hari pertama dinyatakan menang di dalam pemilihan presiden, kan sudah langsung muncul ini kan pidato yang menyatakan bahwa ingin ketemu dengan semua, ingin merangkul semua. Jadi ada semangat itu, karena mungkin Pak Prabowo ini mengambil tadi masalah pertama gitu ya, bahwa pembangunan ekonomi ini hanya bisa jalan kalau semuanya ikut di dalam pemerintahan. Jadi beliau kan selalu memakai analogi pembangunan jembatan gitu, dia di sebuah desa, jembatan itu bisa cepat selesai kalau semua masyarakatnya ikut gitu, di dalam pembangunan itu. Nah, itu madhab yang dipakai oleh Pak Prabowo, sehingga dia tidak ingin ada kekuatan politik yang sangat besar ini dan terbukti sangat efektif menjadi oposisi di masa lalu, ini berada di luar pemerintahan. Selain itu, kemudian ya itu ada hubungan historis antara Ibu Megha dengan Prabowo Subianto. Kalau, ini kita agak keluar sedikit nih, kalau misalnya yang tadi, saya jadi ingat pidato Pak Prabowo di GBK setelah diumumkan suai pemanang, jika alasannya adalah untuk stabilitas politik, untuk merangkul semua, untuk guyub, untuk gotong royong, merangkul semua, tapi bagaimana dengan mereka di bawah, para pendukung gadis keras dalam hal ini? Atau karena memang sudah dalam tanda kutip diamankan ketua umum partainya, terus kemudian mereka ikut patronnya? Kalau kita lihat dari aspek pandangan publik ya, publik sih menginginkan pemerintahan itu berjalan efektif pada satu sisi, ada stabilitas politik, ada harmoni sosial, tetapi pada saat yang sama mereka juga melihat pentingnya ada kekuatan di luar kabinet, kekuatan partai politik, yang bahkan kalau menurut publik itu lebih baik jumlahnya itu kalau bisa mendekati 50%. Jadi di dalam memang mayoritas, tetapi di luar tidak mayoritas, tetapi jumlahnya cukup signifikan. Nah itu di dalam survei kita, orang publik yang mendukung ide itu sekitar 64%. Artinya sangat besar ya, mayoritas publik Indonesia menginginkan model pemerintahan semacam itu. Gimana narasinya Mas dalam survei itu? Ya, kita tanya kepada publik mana yang Anda pilih, semuanya masuk ke kabinet untuk pembangunan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ada kekuatan di luar kabinet, kekuatan politik yang jumlahnya yang mendekati 50% untuk sebagai penyeimbang atau pengontrol pemerintahan. Mana yang Anda pilih dari dua model ini, 64,3% menyatakan ya ini tadi, bahwa semestinya ada kekuatan di luar kabinet yang cukup kuat gitu ya. Dan kita juga tanya kepada publik, Anda melihat pemerintahan Pak Jokowi bagaimana? Apakah ada kekuatan semacam itu? Itu lebih banyak yang menyatakan tidak ada dibanding ada. Apa artinya? Artinya ya, mereka melihat realitas. Di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan yang menjadi oposisi kan sangat kecil gitu ya. Terutama di periode kedua, itu kan hanya diwakili oleh Demokrat dan PKS, yang jumlahnya di parlemen itu sekitar 17 atau 18%. Kemudian di setahun sebelum berakhir Pak Jokowi, Demokrat juga masuk gitu ya. Sehingga menyisahkan PKS saja di luar pemerintahan, yang jumlahnya sekitar 8% di parlemen. Itu sangat kecil dan itu ditangkap oleh publik. Ini tidak memadai oposisi hanya 8%. Nah, tapi kita tanya juga prediksi mereka soal Pak Prabowo. Yang menarik... Jadi survei tahun 2000... Kita survei baru 2 minggu lalu kalau jadi saya lihat di Oktober ini. Kita tanya juga prediksi mereka Pak Prabowo akan bagaimana? Lebih banyak yang menyatakan akan ada partai politik yang cukup kuat di luar pemerintahan, yang berfungsi sebagai pengontrol pemerintah yang ada. Jadi agak berbeda. Mereka melihat realitas yang kurang ideal di masa Pak Jokowi soal dari sisi itu, tetapi memprediksi Pak Prabowo tidak akan seperti itu. Akan ada kekuatan politik yang cukup signifikan di luar. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, di mana yang dipanggil ke Keren Negara, kan tidak muncul elit-elit utama partai PKS, partai Nasdem. Nasdem sendiri menyatakan tidak akan masuk kabinet. Kemudian PDI Perjuangan. Kalau ketiga partai ini digabung, ini jumlahnya sekitar 40% atau hampir 40%. Kalau itu terwujud, itu berarti sesuai dengan harapan publik kepada Pak Prabowo Subianto. Oke. Kalau tadi diksinya adalah pengontrol, PDIP sejak awal mengatakan bahwa dia akan menjadi kekuatan penyeimbang. Artinya apa di sini? Tadinya publik juga berharap bahwa PKS dan PDIP akan menjadi kekuatan sebagai pengontrol tadi. Tapi rupanya mungkin nantinya PDIP akan berdiri sendiri. Apakah itu cukup dengan komposisi yang besar di parlemen? Ya tentu saja itu tidak ideal ya. Tetapi kalau kita lihat memang dalam sejarah pemerintahan ya, sejak Pak SBY ketika pemilihan langsung sampai hari ini, memang selalu kekuatan pengontrol ini memang selalu minoritas. Di parlemen agak kecil ya. Pernah agak banyak ya di masa ketika Pak Jokowi baru di 2014, itu kan jumlah partai pendukung Pak Jokowi ketika itu kan sangat sedikit ya, sekitar 30 sekian persen, tidak sampai 40 persen, tetapi kemudian bergabung juga partai-partai yang lain, sehingga mereka menjadi kekuatan dominan di parlemen, 64 sekian persen gitu ya. Tapi itu terus bergulir dan membesar begitu. Jadi memang tradisi pemerintahan yang lalu, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi, itu kekuatan penyeimbang ini selalu kecil. Tetapi dulu kita punya partai seperti PDI Perjuangan yang sangat keras gitu ya. Di masa Pak Jokowi juga lumayan kritis ya, waktu di periode pertama partai Gerinda menjadi kekuatan penyeimbang itu sangat vokal juga. Di periode kedua ada yang sangat vokal tentu saja Pak Demokrat dan PKS juga. walaupun kecil, 17-18 persen di parlemen, tetapi kan mereka bersuara ya. Di dalam momen-momen penting, itu suara mereka menjadi sangat penting itu untuk mengontrol apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Apakah ada kaitannya, ada korelasinya dengan beberapa elit partai di PDIP, misalnya yang tersandera dalam tanda petik dengan sejumlah kasus-kasus korupsi, itu yang membuat mereka akhirnya dalam tanda petik lagi bungkam, sudah tidak keras lagi seperti yang Anda sampaikan tadi? Tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya ya, tetapi mungkin saja itu salah satu faktor, ada banyak yang menyatakan itu dan itu mungkin di masa Pak Jokowi, itu bukan hanya terjadi untuk PDIP, tapi juga mungkin untuk partai lain, partai Golkar, partai APKB, misalnya dan seterusnya gitu ya, ada sejumlah pembicaraan semacam itu di publik. Itu mungkin saja terjadi sebelumnya dan ada banyak ya pengamat, terutama pengamat politik, terutama yang dari luar itu melihat hal semacam itu terjadi di masa Pak Jokowi, sehingga mereka lumayan kritis ya terhadap kondisi demokrasi di masa Pak Jokowi, ada penurunan kualitas demokrasi kita di masa Pak Jokowi dan salah satu persoalannya itu. Dan itu bukan hanya, bahkan bukan hanya terjadi untuk partai politik, tetapi juga kekuatan-kekuatan sosial, lembaga swadaya masyarakat, ada organisasi masa, kemudian bahkan media ya, ada tulisan Markus Meitsner dari ANU yang bicara soal itu, bagaimana di masa Pak Jokowi, televisi-televisi itu umumnya kurang berpihak pada Pak Jokowi, tetapi kemudian ada semacam itu, ada semacam kasus hukum pada beberapa elit media, terutama televisi yang kemudian dijadikan sebagai semacam itu, semacam sandra begitu ya, kemudian ya pada akhirnya di akhir jabatan Pak Jokowi, umumnya media terutama televisi itu kemudian berpihak kepada Pak Jokowi. Ada semacam analisa begitu ya di masa sebelumnya, tapi kita belum tahu untuk masa Pak Prabowo kan belum terjadi ya, semoga saja yang hal semacam itu tidak muncul kembali. Dan kita cukup berbahagia juga Mas Saidiman, karena kita bukan termasuk orang-orang yang tersandera itu, jadi kita masih bebas untuk bicara segala hal sesuai dengan ekspertis masing-masing. Satu yang juga disayangkan terkait check and balances, bahwa ada kemudian anggota Dewan yang sekarang terpilih lagi mengatakan bahwa check balances itu, kalaupun nanti semua parpol bergabung di dalam pemerintahan, check balances akan tetap dapat dilakukan oleh civil society. Ini kan melanggar konstitusi kita, ini kan melanggar tufoksinya DPR, kemana fungsi DPR yang ada tiga tufoksinya itu dalam hal pengawasan, kalau akhirnya nanti yang melakukan check and balances atau yang melakukan fungsi pengawasan itu adalah civil society gitu kan. Kita bahas lebih lanjut. Siap. Mas Saidiman, kita kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita memasuki segmen terakhir, dialog NTV Prime bersama peneliti SMRC, Mas Saidiman Ahmad. Mas Saidiman, sebenarnya tadi Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bertemu dengan para elit partai ketua parpol, ketemu di Kementerian Pertahanan, kemudian juga ada pembekalan-pembekalan, bahkan sampai nanti ada pembekalan juga di Akmil, yang kita belum pernah menyaksikan itu sebelumnya di pemerintahan Presiden sebelumnya. Tapi sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dalam hal ini? Akan ketemu dengan Ibu Mega yang kita belum tahu sampai saat ini, mau kapan, tanggal berapa nantinya, atau bertemu dengan ketum-ketum parpol sore tadi. Apa pesannya sebenarnya yang ingin disampaikan para, kita bisa bilang, guru bangsa ini? Iya, saya kira itu tadi karena ada kompleksitas ya, persoalan yang tidak mudah gitu ya. Lagi-lagi ini adalah konsekuensi dari komitmen Pak Prabowo untuk merangkul semua. Dan pada akhirnya, karena ingin merangkul semua ya mereka ketemu semua gitu ya. Tadi saya mengatakan ya butuh pembicaraan yang tidak mudah, agar semua memiliki pemahaman yang sama soal apa yang akan dilakukan ke depan, bagaimana caranya dengan kabinet yang banyak sekali ini, bagaimana agar kerja-kerja atau target-target pembangunan ekonomi tadi bisa tercapai dengan kondisi semacam ini. Karena kan ada tren di dunia kan pekerjaannya itu lebih efektif sebenarnya dengan garis koordinasi yang lebih ramping. Tetapi ini kemudian di Indonesia, karena Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini bangsa yang sangat besar, karena itu juga harus besar kabinetnya gitu ya. Iya, saya kira itu. Sekarang kalau kita bicara juga dengan dari hari Senin kemarin, berbagai statement keluar dari para elit partai, termasuk PDIP misalnya yang juga kita tunggu-tunggu kehadirannya kemarin, tidak muncul juga dalam sosok elit partainya. Pak Oli Dondokambe misalnya, dia bilang bahwa gak usah ragu, Pilpres sudah selesai, PDI perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo. Kita tidak, bagaimana Anda memaknai pernyataan itu? Karena kemudian disinggung pembangunan Indonesia dan Sulawesi Utara yang lebih baik. Ya, betul. Saya juga melihat ada elit-elit utama yang seperti sangat diinginkan, elit-elit utama PDI perjuangan yang seperti sangat diinginkan oleh Pak Prabowo dan Koalisi Pemerintahan seperti Pak Oli Dondokambe gitu ya. Itu sangat sentral posisinya di PDI perjuangan gitu ya. Tetapi kalau melihat pernyataan itu, saya kira itu tidak mengejutkan. Karena bahkan Ibu Megawati sekalipun, itu dalam pidato-pidatunya kan selalu menyebut bahwa Indonesia ini tidak menganut sistem yang ada oposisinya. Kita tidak mengenal term oposisi itu. Seluruh pembangunan itu harus dilakukan bersama-sama juga. Itu juga pernyataan yang dikeluarkan Ibu Mega. Mungkin itu juga menyeratkan bahwa Ibu Mega dan PDI perjuangan terbuka untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Dan kita juga mendengar ya istilah-istilah, kan kita mengkritik lah katakanlah para aktivis atau pengangkat mengkritik. Kalau semuanya masuk ini nanti akan ada kontrol. Mereka menyatakan ya kontrol itu akan dilakukan dari dalam gitu ya. Pak JK misalnya mengatakan ya pasti ada debat di antara kekuatan-kekuatan atau entitas-entitas politik yang ada di dalam kabinet, juga di DPR. Di DPR, walaupun semuanya adalah partai pendukung pemerintah, tetap saja mereka akan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas pemerintah. Ya itu dikatakan. Hanya saja ya tentu kita sebagai media atau aktivis sosial yang berada di luar itu tentu juga harus tetap kritis ya. Mempertanyakan juga bahwa bagaimana membayangkan satu partai yang ada di dalam kabinet bekerja sebagai pembantu presiden, itu kemudian di luar akan kritis gitu. Akan melakukan fungsi kontrol atau berani berbeda pendapat dengan presiden misalnya. Mungkin juga agak sulit kita membayangkan itu terjadi gitu. Iya, terkait dengan gaya atau kritis yang melekat kepada Pak Prabowo, sejauh ini seperti apa? Memerintah itu dengan cukup baik gitu ya. Bahkan di masa Pak SBY 10 tahun, itu menurut Freedom House, kita di masa itulah Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai fully democratic country. Jadi kita masuk dalam tiga kelas demokrasi, ada non-demokratik, ada partly free, ada fully free. Itu kita masuk fully free. Dan itu tidak terjadi lagi setelah itu. Dan ini dipimpin oleh seorang mantan jenderal. Jadi kita punya presiden di mana demokrasi kita walaupun tidak sempurna, relatif baik di masa Pak SBY ketika dipimpin oleh Pak SBY yang seorang militer. Nah, kita berharap mungkin saja itu terjadi kembali di masa Pak Prabowo Subianto. Walaupun juga tentu kalau kita lihat kesejarahan, ada yang banyak yang mengkritik ya bahwa Pak Prabowo Subianto ini dulu adalah bukan hanya jenderal, tetapi jenderal yang sangat dekat dengan Soeharto misalnya. Bahkan ada masa lalu, ada sejarah yang cukup pelam soal pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi ya lagi-lagi, kalau saya sih ya berharap yaitu sejarah masa lalu, tentu tidak dilupakan, tapi kita tidak berharap itu kembali terjadi. Kalau kita lihat apa namanya, sosok Pak Prabowo Subianto sendiri, walaupun ia adalah seorang jenderal, dia ini berasal dari keluarga yang sangat terdidik gitu, terpelajar gitu ya, sangat, sangat apa namanya, kosmopolit. Ayahnya adalah seorang ekonom terbesar bangsa Indonesia yang, dan dia juga pendidikannya sangat baik, dan dia membaca dan seterusnya. Jadi dia adalah sosok militer yang punya wasan yang sangat luas. Dan saya menduga dia punya pengetahuan yang cukup baik soal kebebasan, soal kebebasan pers, soal kebebasan sipil, soal demokrasi secara umum. Karena gaya otokratis ini tidak hanya media luar misalnya, di ekonomis menyebut jenderal berdarah yang akan memimpin Indonesia, ini kan tentu membuat mereka yang mengalami, mengalami tahun-tahun saat-saat kita kuliah dulu, itu tahun 90-an dulu agak bergidik begitu. Tapi kita harapkan sekali lagi, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, ke depan tadi Anda menyebut bahwa kemunduran demokrasi kita. Prof. Ikran, Rosa Bakti menyampaikan bahwa di zaman Jokowi pun, itu justru 5 tahun pemerintahan Jokowi, saat itu kemunduran demokrasi semakin tampak nyata. Bagaimana kita melihat optimisme itu ke depan? Iya, betul. Kita mengalami kemunduran demokrasi, terutama di 10 tahun terakhir, terutama lagi di 5 tahun terakhir. Bahkan ada lembaga pemerintah demokrasi itu, variatis of democracy, itu ngasih kita skor 0,54 untuk demokrasi elektoral, komponen demokrasi elektoral, yang itu skalanya 0-1, di mana 0 itu sangat buruk, 1 itu sangat baik. 0,54 untuk demokrasi elektoral. Untuk demokrasi liberalnya, demokrasi liberal ini terkait dengan demokrasi sehari-hari, kalau yang elektoral tadi soal pemilu, yang demokrasi liberalnya misalnya tidak adanya checks and balances, itu skor kita 0,38. Jadi sangat rendah gitu, dan itu terjadi di masa Pak Jokowi. Pak Jokowi tentu saja punya prestasi yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi ya. Dia misalnya membangun infrastruktur dasar, dan yang kedua dia mencoba melakukan reformasi institusional, melalui perampingan, apa namanya, perundang-undangan untuk ekonomi, dan kemudian yang kedua mencoba membangun sumber daya manusia, melalui revitalisasi, akselerasi pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu prestasi Pak Jokowi yang tidak bisa dilupakan, tapi ada persoalan yang juga sangat serius, yaitu tadi persoalan demokrasi. Dan saya berharap, atau kita berharap, pembangunan ekonomi yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ini, dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dengan memperbaiki aspek tadi yang ketinggalan, yaitu aspek kebebasan, aspek demokrasi, aspek penegakan hukum, penegakan hak azasi manusia, dan seterusnya. Kalau ini berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi, menurut saya cita-cita Indonesia Emas, 2045 atau Indonesia Maju, itu bisa tercapai dengan apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ditambah dengan kerja maksimal dari Prabowo Subianto. Dan toh, sebenarnya data-datanya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif, sudah tersaji. Tinggal bagaimana kabinet yang baru, nantinya akan melihat data ini, dan memperbaiki di masa yang akan datang. Oke, kembali ke judul besar dialog kita hari ini, Mas Saidiman. Ada kejutan di hut Prabowo, Anda berharap ini, sampai hari ini, akan tetap ada kejutan di hari ulang tahun Pak Prabowo? Ada unfinished business soalnya? Belum ada pertemuan yang pasti antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Tentu ada kejutan ya, tadi begitu banyak orang, bukan hanya hari ini, tetapi 2-3 hari sebelumnya, ada 109 orang yang dipanggil itu, itu sudah kejutan menurut saya, dan kalau kita lihat itu belum pernah terjadi, tidak ada presidennya di dalam pemerintah sejak reformasi ya, biasanya kan kabinet sejak reformasi sampai sekarang ya, 34, paling banyak 35, pernah di masa Pak SBI, kemudian bahkan di masa Ibu Mega itu 30 saja, kementerian itu, dan sekarang mungkin bisa sampai 49 ya, kalau kita lihat jumlah orang yang datang itu, jadi itu satu kejutan. Kejutan selanjutnya adalah, ternyata Pak Prabowo juga cukup memberi perhatian yang sangat serius pada ekonomi, buktinya dia mengambil kembali misalnya tokoh yang saya kira kita semua sepakat ya, bahwa sangat berprestasi, orang seperti Ibu Sri Mulyani, dia bekerja bahkan sejak pemerintahan Pak SBI, kemudian Pak Jokowi, sampai sekarang diambil kembali, saya kira itu menunjukkan ya komitmen yang kuat ya, dari Pak Prabowo untuk di sektor ekonomi ini, selain itu nama-nama lain ya, menurut saya orang seperti Pak Erlangga Hartarto juga cukup baik ya, di masa ketika kita mengalami pandemi kan, dia menjadi panglima untuk pemulihan ekonomi nasional, dan kita juga berhasil ya, kita harus apresiasi itu, kemudian diambil kembali, ada Pak Erik Thohir misalnya, di BUMN, dan juga sebagai... nama-nama yang Anda sebut itu seolah mencitrakan bahwa Pak Prabowo ini, belum otonom saat ini untuk memilih sendiri, siapa-siapa menteri yang akan dipilih nanti di kabinetnya. Saya kira itu satu hal kita bisa berdebat, tapi saya ingin relatif lebih objektif melihat figur-figur itu sendiri ya, bahwa mereka memang sebelumnya itu terbukti, daripada misalnya berjudi mengambil tokoh-tokoh di luar itu, nah kenapa tidak? Selain bahwa tentu kita ada melihat ya banyak sekali tokoh-tokoh politik, yang masuk politik dari partai maupun dari luar partai, itu masuk ke... Yang pure akademisi atau profesional pun juga ada? Profesional, profesional juga ada irisannya dengan partai juga itu banyak sekali, tetapi khusus untuk persoalan ekonomi, kita bisa lihat ya pemilihan tokoh-tokohnya, nanti ini cukup saya kira ya cukup serius, Pak Prabowo untuk memilih itu dengan melihat rekam jejak dari tokoh-tokoh ini sebelumnya, di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Oke, artinya bagaimana kita melihat atau Anda membacanya seperti apa? Setengah dari kabinet dari jajaran menteri ini adalah setengahnya berasal dari kabinet Pak Jokowi, kabinet yang sebelumnya. Bagaimana Anda membacanya? Atau setengah atau banyak begitu ya, setidaknya. Ya itu tadi, saya kira itu juga bagian dari komitmen Pak Prabowo Subianto, yang berkali-kali menyatakan bahwa koalisi partai politik pendukungnya itu adalah, ini adalah koalisi untuk melanjutkan ya pemerintahan Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orangnya Pak Jokowi, itu kan selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Jadi dengan mengambil kembali menteri-menteri utama Pak Jokowi, saya kira itu bagian dari implementasi dari janji dia untuk kemudian benar-benar mewujudkan pemerintahan dengan program-program kerja yang salah satunya ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Jadi berkali-kali itu dikatakan dia sangat apresiatif terhadap Pak Jokowi. Dan saya kira itu yang terjadi sekarang. Tentu saja kita juga bisa membaca secara lebih negatif, misalnya intervensi Pak Jokowi ternyata sangat besar di dalam pemerintahan ini. Mungkin saja itu juga yang menyebabkan Bu Mega agak tarik ulur untuk ketemu Pak Prabowo. Karena ternyata kalau dibaca secara negatif ya ini intervensi Pak Jokowi sangat besar. Ya itu juga bisa kita lihat dari sisi itu. Anda lebih ke situ kesimpulan Anda bahwa powerfulnya Pak Jokowi masih sangat terasa? Saya mencoba untuk melihatnya secara positif justru. Ini adalah karena tadi saya sebutkan beberapa nama itu di bidang ekonomi, saya kira ini wujud dari komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ini semacam Jokowi jilid dua. Jokowi jilid dua? Jokowi jilid dua. Atau jilid tiga? Jilid tiga juga boleh. Jadi saya ingin melihat dari sana. Nah tetapi menurut saya kan di pemerintahan itu biasanya di 100 hari pertama itu kan ada semacam percobaan lah. Kalau di dalam masa-masa awal pemerintahan Pak Prabowo ini ternyata tokoh-tokoh ini tidak cukup perform misalnya, bisa saja akan terjadi reshuffle besar-besaran setelahnya gitu. Dan kalaupun akhirnya pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri akan terjadi setelah pelantikan nanti, masih ada peluang untuk Ibu Megawati 100 hari pertama ternyata ada menteri-menteri yang tidak proper, kemudian digantikan dalam reshuffle ke depan itu masih sangat mungkin terjadi. Masih sangat mungkin terjadi. Dan jangan lupa saya kira yang ketiga tadi kita juga melihat dari banyaknya tokoh-tokoh dari Pak Jokowi itu masuk ke dalam kabinet nanti ini adalah itu bisa juga menjadi pertanda bahwa kita bahwa Pak Jokowi ini sampai hari ini, sampai 20 Oktober nanti itu masih sebagai presiden. Itu artinya dia masih punya kuasa politik gitu ya, punya kekuatan yang sangat besar ya sebagai seorang presiden yang masih aktif untuk kemudian ya itu berpengaruh, masih berpengaruh lah, dua hari masih penting. Dua hari masih penting. Pergantian BIN misalnya masih bisa dilakukan hanya beberapa hari sebelum turun. Itu artinya dia masih di dalam kekuasaan. Sehari atau sejam pun masih penting untuk politik yang sangat dinamis seperti ini. Artinya kalau hari ini kita tidak mendapat kejutan yang diinginkan spesifik untuk hari ini tanggal 17 Oktober, kita masih ada tanggal 18 dan 19 dan nanti gongnya tanggal 20. Kita ketemu lagi nanti tanggal 20 Oktober Mas Aidyman. Terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime Dialog. Sampai di sini NTV Prime Dialog menemani Anda, NTV Prime Bulletin masih akan kembali usia jadah. Terima kasih sudah menonton!